Kita lanjut tentang listrik dinamis. Dari percobaan hubungan tegangan V dengan kuat arus pada resistor, dihasilkan grafik VI pada gambar berikut. Jika V 4,5 volt, maka besar kuat arus yang mengalir. Nah, dari grafik ini, kita baca ya. Ini adalah I1, ini adalah V. Oke, berarti kan diketahui, nah diketahui itu kalau di grafik kita punya V itu 3 volt dan arus I sama dengan 0,02 ampere. Nah, dari sini kita bisa mencari R, di mana rumusnya adalah V per I kan. Nah, V kita 3, I kita 0,02. Jadinya ini adalah 150 ohm. Nah, terus karena jika, nah jadi jika, jika kita, R itu kan nggak berubah ya nilainya, R itu kan konstan tuh. Yang berubah kan hanya tegangan, tegangan itu kan dirubah-rubah dengan baterai ya. Jadi, jika V-nya itu 4,5 volt, itu I-nya berapa? Nah, karena kita udah punya R, 150 ohm, berarti kita jawab I sama dengan V per R. V-nya 4,5 dibagi 150. Nah, 4,5 dibagi 150 ini kan sama dengan 450 dibagi ini kan. Nah, ya kan, sama-sama kita kali 10. Ini habis, ini habis. Ini bagi 5, ini 9. Bagi 5, ini dapat berapa nih? Bagi 5 lagi dapat 30, ya kan. Terus, bagi 3, atau langsung aja ya kita bagi 5 plus. Ini ya, 45 per. Bagi 15, ini dapat 3. Bagi 15, ini dapat 100. Berarti jawabannya adalah 3 per 100 kan 0,03 ampere. Nah, kalau kita jadikan ini, miliamper. Amper ke miliamper kan dikali seribu. Berarti 0,03 dikali seribu. Berarti jadinya 30 miliamper. Jadi, I-nya adalah 30 miliamper. Oke, jawabannya D.